Laptop dengan harga 5 jutaan sangat dibutuhkan belakangan ini karena banyaknya kegiatan WF atau Learn From Home dan sedikit kurang memuaskan jika hanya melalui gadget aja jadinya budget laptop sangat dibutuhkan So ini dia rekomendasi laptop 5 jutaan dari PEM Channel Check it out Kalau dilihat beberapa tahun kebelakang dengan budget 5 jutaan pilihan laptop yang ada sangatlah terbatas selain itu dengan budget yang tergolong minim tersebut performa yang diberikan juga belum tentu bisa digunakan untuk bermain game Jangankan bermain game untuk pekerjaan sehari-hari aja dengan beban pekerjaan yang lumayan aja belum tentu mampu dijalankan dengan lancar Nah untungnya seiring dengan perkembangan teknologi banyak brand menghadirkan laptop dengan budget 5 jutaan yang sudah bisa digunakan untuk kerja maupun bermain game Laptop apa saja kah itu? biar gak penasaran langsung aja masuk ke pembahasannya List rekomendasi ini dibuka oleh laptop brand Lenovo dengan model V1401ID dengan banderol harga 5 juta 100 ribu rupiah saja laptop ini menawarkan desain yang simple dengan bobot yang hanya 1,6 kg sehingga dengan bobot seringan itu laptop ini sangat mantap untuk kalian yang sering berpergian untuk spesifikasinya sendiri laptop ini ditenagai oleh CPU AMD Athlon Gold 3150U dengan IGP Radeon Vega 3 4GB RAM 256GB SSD M.2 NVMe dan layar 14 inch beresolusi HD Plus 768P laptop ini sudah menggunakan SSD berjenis M.2 NVMe untuk storage-nya sehingga untuk proses buka-tutup aplikasi hingga booting sudah cukup cepat untuk laptop dengan harga 5 jutaan dikarenakan penggunaan IGP Radeon Vega 3 maka kami sangat menyarankan untuk menambahkan sekeping RAM lagi agar rapat berjalan lebih optimal dan sebagai tambahan cukup tambahkan RAM berkecepatan 2400MHz dikarenakan CPU AMD Athlon Gold 3150U yang digunakan oleh laptop ini hanya mendukung RAM berkecepatan hingga 2400MHz sehingga akan sia-sia apabila kalian menambahkan RAM berkecepatan lebih tinggi dari yang sudah kami sebutkan tadi di rutan berikutnya ada HP 14S DK1003AU yang belum lama ini pernah kami review untuk SKU laptop ini adalah SKU yang menggunakan warna silver dan ada juga yang warna gold atau emas dengan tipe DK1004AU lanjut ke spesifikasinya laptop ini memiliki spesifikasi yang mirip dengan Lenovo V14 yang sebelumnya sudah kami jelaskan sama-sama ditenagai oleh CPU AMD Athlon Gold 3150U dengan IGP Radeon Vega 3 4GB RAM dan layar 14 inch beresolusi HD Plus 768P yang jadi pembeda adalah laptop ini masih menggunakan storage berjenis HDD 1TB dan backlit keyboard dengan 2 tingkat kecerahan yang akan sangat membantu apabila mengetik di tempat yang minim cahaya walaupun storage yang digunakan masih berjenis hard disk tapi laptop ini sudah menyediakan sebuah slot SSD M.2N VMI dengan storage yang masih berjenis HDD dan RAM berkapasitas 4GB maka kami menyarankan banget untuk menambahkan sebuah SSD M.2N VMI dan sekeping RAM agar berjalan di dual channel sehingga laptop ini dapat digunakan dengan nyaman dengan performa yang lebih baik berikut kami tampilkan perbedaan performa saat laptop ini menggunakan hard disk dan RAM single channel 4GB yang dibandingkan dengan menggunakan SSD dan RAM 8GB yang berjalan pada dual channel laptop dengan performa yang tergolong tinggi untuk harganya ini dapat kalian bawa pulang dengan hanya Rp5.299.000 saja selain itu HP juga sudah memberikan Windows 10 Home Original dan Microsoft Office Home Suden 2019 Original yang sudah dibanding ke dalam laptop ini jadi kalau ditungguh-tungguh bonusnya sangat lumayan untuk harganya Rekomendasi berikutnya datang dari brand Asus dengan tipe laptop M409DA untuk SKU yang kami rekomendasikan adalah SKU yang menggunakan CPU AMD Ryzen 3 3200U dengan IGP Radeon Vega 3 4GB RAM yang sudah tersoler ke motherboard storage-nya masih menggunakan hard disk 1TB layar 14 inch beresolusi HD plus 768P dengan berat yang hanya 1,5 kg saja laptop ini merupakan laptop dengan spesifikasi yang tergolong tinggi pada list rekomendasi kami kali ini tapi perlu dicatat laptop ini masih dipersenjatai RAM 4GB single channel jadi agar performanya lebih optimal lagi perlu penambahan RAM sekeping lagi minimal 4GB agar berjalan di dual channel 8GB dan storage berjenis SSD untuknya Asus menyediakan slot storage SSD M.2 NVMe jadi jika butuh storage berukuran tinggi dan berkecepatan tinggi kalian bisa gunakan SSD NVMe dengan segala kelebihan dan kekurangannya kalian dapat membawa pulang laptop ini dengan harga Rp 5.699.000 saja Rekomendasi selanjutnya datang lagi dari brand Lenovo dengan ideapad Slim 3 14 IML05 yang menawarkan spesifikasi CPU Intel Pentium Gold 6405U dengan IGP-UHD grafik, 4GB RAM, storage SSD M.2 NVMe berkapasitas 256GB layar 14 inch beresolusi HD Plus 768P dengan berat yang hanya 1,6 kg saja laptop ini adalah salah satu laptop yang menggunakan CPU Pentium Gold 6405U pada list rekomendasi ini walaupun spesifikasinya terdengar biasa saja tapi laptop ini sudah menggunakan storage berjenis SSD M.2 NVMe berkapasitas 256GB yang akan membuat proses booting hingga buka-tutup aplikasi berjalan dengan sangat cepat tapi agar kalian mendapatkan performa yang lebih memuaskan lagi kami menyarankan untuk mengupgrade RAM-nya yang hanya 4GB single channel ke 8GB dual channel laptop ini memiliki banderol harga di Rp 5.699.000 dengan harga yang ditawarkan Lenovo juga memberikan Windows 10 Home dan Microsoft Office Home Studio 2019 secara gratis lagi-lagi bonusnya sangat menggiurkan kalau yang ini dikhususkan untuk kalian yang membutuhkan laptop tanpa perlu repot-repot upgrade storage maupun RAM-nya laptop ini adalah Lenovo S14514API laptop yang sudah pernah kami review ini memiliki harga Rp 5.999.000 laptop ini menawarkan konfigurasi RAM storage tertinggi pada list rekomendasi kami menggunakan CPU AMD Athlon 300U dengan IGP Radeon Vega 3 RAM 8GB yang sudah berjalan di dual channel storage SSD M.2 NVMe 512GB dan layar 14-inch resolusi HD Plus 768P dengan berat 1,6kg saja kalau dilihat dari spesifikasi CPU-nya memang laptop ini bukanlah yang tertinggi tapi performanya masih tergolong sangat baik untuk harga yang ditawarkan selain itu laptop ini memiliki konfigurasi RAM yang sudah berjalan di dual channel dengan kapasitas 8GB dan storage yang sudah menggunakan SSD M.2 NVMe berkapasitas cukup tinggi untuk harganya biar kalian nggak penasaran sama performanya berikut kami tampilkan hasil pengujian yang dulu sudah pernah kami uji tidak hanya memberikan performa yang tergolong baik di harganya Lenovo juga memberikan Windows 10 Home dan Microsoft Office Home Student 2019 secara gratis dan original pada laptop ini yang membuat kalian tidak perlu lagi membeli kedua software tersebut yang memiliki harga tergolong mahal nah itu tadi 5 rekomendasi laptop dari kami untuk kalian yang bingung mencari laptop di rentang harga 5 jutaan dari beberapa laptop tersebut ada yang sudah menggunakan storage SSD dan bahkan ada yang masih menggunakan hard disk ada juga yang sudah berjalan di konfigurasi RAM dual channel tapi masih banyak juga yang masih berjalan di single channel tinggal kalian aja pilih yang mana yang paling klop sama preferensi kalian jika kalian tanya tentang layar untuk laptop di rentang harga 5 jutaan rata-rata layar yang digunakan adalah penalti N dengan resolusi 768p memang kita masih belum bisa berharap banyak untuk layar tapi mungkin kita bisa berpikir lebih positif lagi dengan penalti N pun sebenarnya masih bisa diterima karena segmen yang dituju bukan bagi para konten creator profesional seandainya pun jika kalian menemukan laptop dengan spek yang sama tapi dengan panel IPS atau IPS level, color gamutnya pun belum 100% sRGB dan biasanya harganya tidak bisa dikategorikan laptop murah lagi sedangkan dengan spek yang mirip seperti laptop yang kami bahas disini dengan memakai resolusi Full HD, harganya juga sudah kelihatan sangat mahal oke mungkin sekian dulu konten kali ini apabila kalian memiliki rekomendasi laptop lainnya yang harga 5 jutaan langsung aja kasih komen di bawah jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami dan kami tidak pernah lupa juga untuk mengingatkan kalian main ke pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT jangan lupa juga join LineSquare dan Discord server kami dan follow social media kami yang ada di kolom deskripsi sekian dulu gue Roddy ciao